Seorang anggota Polresta Solo, Aibda Hafidz, bapak belur seusai menjadi korban pengeroyokan pada Sabtu 6 Mei lalu. Aksi penganiayaan terhadap korban dilakukan oleh tiga orang pelaku yang tidak terima setelah ditegur Aibda Hafidz. Diketahui ketiganya ditegur karena melanggar tata tertib lalu lintas saat mengendarai sepeda motor dengan cara zigzag. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Jalan Adi Sumarmo. Saat itu korban hendak menjemput istrinya di stasiun balapan Solo, Jawa Tengah. Korban saat itu keluar dari rumahnya di kawasan Banyu Anyar Banjar Sari, kota Solo, Jawa Tengah. Dia kemudian melaju kendaraannya melalui Jalan Adi Sumarmo. Di perjalanan, korban bertemu dengan rombongan pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan cara zigzag. Tidak hanya itu, mereka juga mengeber-geber kenalpotnya saat di jalan. Melihat hal itu, Aibda Hafidz kemudian mendekati para pelaku dan memperkenalkan diri sebagai polisi. Korban pun menegur para pelaku, namun ketika pelaku tidak terima hingga membuntuti korban. Para pelaku membuntuti hingga korban dalam perjalanan pulang dari menjemput istrinya. Setelah masuk gang rumah, para pelaku meneriaki korban maling. Akhirnya, korban berhenti di depan rumahnya dan saat membuka kaca mobil, diketahui korban tiba-tiba dipukul oleh para pelaku. Warga sekitar yang mendengar keributan langsung melihat situasi dan mengamankan para pelaku. Lalu, korban menghubungi call center tim Spartasat Samabta Polresta Solo. Tim Spartasat Samabta Polresta Surakarta yang dihubungi pun langsung meluncur ke lokasi untuk mengamankan ketiga pelaku. Ketikanya, YAD AF 33 tahun warga Karenganyar, WU 26 tahun warga Nusukan, dan RR 33 tahun warga Jemres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!